Hai, gue Genzi. Jadi kali ini kita bahas skena. Sederhananya, skena itu kayak dunia kecil atau lingkungan sosial yang punya vibe, gaya, atau kultur khas sendiri. Biasanya sih dipake buat ngomongin komunitas atau kelompok tertentu yang punya interest sama, kayak skena musik indie, skena street art, atau bahkan skena fashion vintage. Tapi coba deh gue bawa lu masuk ke dunia skena ini dengan lebih dalam. Bayangin, lu masuk ke sebuah ruangan penuh orang yang, tanpa sepatah katapun, langsung bikin lu ngerasa kaya. Akhirnya gue nemu tempat gue. Di skena lu gak perlu ngejelasin diri sendiri bertele-tele. Orang-orangnya udah ngerti, udah ngerasain energi yang sama. Mereka gak sekedar hadir, tapi jadi cermin buat ngasih lu rasa belong. Rasa gue gak sendirian ngerasain ini semua. Skena tuh bukan cuma tentang hobi atau gaya hidup, tapi kayak cerminan jiwa kolektif. Ada yang bilang skena itu ngumpulin orang-orang yang aneh dalam cara yang sama. Dan mungkin itu bener. Orang-orang ini ngejalani hidup dengan intensitas yang lebih liar, gak nahan diri buat berekspresi, bahkan saat ekspresi mereka dinilainya leneh atau gak biasa sama orang di luar skena. Tapi di dalam skena itu, mereka ketemu sama yang paham, yang nyambung, yang bikin mereka ngerasa jadi diri sendiri tanpa perlu adaptasi ke ekspektasi orang lain. Gue yakin lu pernah ngerasain kaya gini. Tapi skena juga punya tantangan. Kadang ada rasa kepemilikan yang bikin mereka jadi eksklusif. Kayak ada kode gak tertulis yang bikin siapa aja yang baru harus berjuang biar diakui. Kadang muncul konflik kecil kayak, lu gak cukup tau ini berarti lu belum beneran bagian dari kita. Tapi itu semua jadi bagian dari dinamika yang bikin skena justru makin hidup. Karena dibalik tantangan itu, skena selalu punya cara buat ngebentuk ikatan kuat kaya keluarga yang tumbuh barang. Skena itu, bagi banyak orang, bukan sekedar tempat kumpul atau nongkrong biasa. Lebih dari itu, skena jadi rumah buat jiwa-jiwa yang ngerasa terasing di luar sana, yang butuh tempat berteriak, bebas, tanpa batasan. Dan mungkin, dalam skena itulah orang akhirnya ngerasa pulang. Bukan ke alamat rumah, tapi ke ruang yang bisa nampung semua bagian diri mereka. Jadi, kalau lu punya skena, jaga itu baik-baik. Karena skena bukan cuma ngumpulin orang, tapi ngumpulin jiwa yang serupa. Gua Genzy, dan inget, skena adalah bukti bahwa lu gak sendirian di dunia ini. Cari, hargai, dan jangan pernah lepasin apa yang udah bikin lu jadi diri lu yang seutuhnya. Peace out.